Pangkat letkol tituler Deddy Corbuzier akan berakhir bila tugasnya dianggap tuntas, apa misi yang dilakukan? Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, pangkat letnan kolonel tituler yang kini disandang Deddy Corbuzier akan berakhir hingga tugasnya dianggap tuntas. Apabila tugasnya sudah dianggap selesai, Deddy nantinya akan digantikan oleh penerusnya secara organik. Artinya, sejak awal memang tidak ditetapkan berapa lama Deddy akan menyandang pangkat letkol tituler itu. Daniel menyebut bahwa nantinya TNI yang akan menentukan apakah masa tugas Deddy sudah tuntas atau belum. Ada pun tugas yang diemban Deddy yakni menjadi duta komponen cadangan yang merupakan program sukarela atau tidak wajib, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tugas ini sebenarnya sudah diemban Deddy saat didapuk menjadi duta komponen pada pertengahan Oktober tahun 2021 lalu. Selain duta komponen, Daniel mengatakan bahwa Deddy mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan. Kampanye tersebut akan dijalankan Deddy melalui media sosial. Pertimbangan kemampuan khusus Daniel menjelaskan, pertimbangan pemberian pangkat letnan kolonel tituler tersebut karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di sosial media. Menurut Daniel, kemampuan dan performa Deddy itu akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan Indonesia. Dengan menyandang pangkat tersebut, Deddy pun otomatis akan terikat dengan aturan militer, selayaknya prajurit TNI pada umumnya. Selain itu, Daniel menyebut dasar hukum pemberian pangkat ini, yakni Peraturan Pemerintah, PP, nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit. Selanjutnya, Peraturan Panglima TNI, Perpang, nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit tentara nasional Indonesia. Daniel menambahkan, pangkat yang disandang Deddy dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Deddy sebelumnya mengunggah beberapa foto momen pemberian pangkat tersebut di akun Instagramnya, at Master Corbusier.